Intro Hari ini tak kunjung hamil setelah 4 tahun menikah Ayah Reino Barak mendadak singgung soal keturunan Hingga ungkap doa ini untuk sang mantu kesayangan Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini diketahui belum hamil meski sudah menikah selama 4 tahun dengan Reino Sang menantu kesayangan belum hamil meski sudah 4 tahun menikah Ayah Reino Barak mendadak singgung soal keturunan pada Syahrini Tak hanya soal keturunan, ayah Reino Barak juga ungkap doa Untuk Syahrini agar sang menantu kesayangan segera hamil Pernikahan Syahrini dan Reino Barak yang sudah dilangsungkan pada tahun 2019 silam adem ayam hingga kini Diketahui Syahrini dan Reino Barak melangsungkan akad di Tokyo, Jepang pada 27 Februari 2019 lalu Dikutip dari laman kompas.com Reino Barak dan Syahrini melangsungkan akad nikah di Masjid Cami, Tokyo, Jepang Reino memberikan cincin dan seperangkat alat sholat sebagai mas kawin kepada Syahrini Untuk wali nikah Syahrini menunjuk keponakannya Wildan yang menggantikan sosok almarhum sang ayah Saksi nikah keluarga saya, om saya sendiri Surya Paloh dan saksi istri saya, Bapak Kiai Haji Kurai Syihab Penasihat pernikahan dari Kiai Haji Kurai Syihab Ucap Reino Akad nikah berjalan dengan hikmat dan lancar Suami bacakan akad nikah satu kali jalan Ini pernikahan sakral yang memang diimpikan sama suami Ungkap Syahrini Meski langgang Reino Barak dan Syahrini nampaknya masih terus berjuang untuk mendapatkan momongan Tanda-tanda kehamilan pun belum terlihat setelah 4 tahun menikah Beberapa waktu lalu, ayah Reino Barak yakni Rosano Barak juga sempat memberikan doa khusus untuk sang menantu Rosano Barak pun dengan tulus berdoa agar Syahrini dan Reino Barak dikaruniai keturunan yang sole dan soleha Dikutip dari laman tribunnewsmaker.com Momen tersebut terekam saat ulang tahun Syahrini bulan Agustus lalu Insya Allah dipanjangkan umurnya, ucap Rosano Barak Mendengar ayah mertua kesayangan memanjatkan doa, Syahrini pun lantang mengamininya Amin ya Allah, Saud Syahrini Perayaan ulang tahun Syahrini bahagia dunia akhirat imbuh Rosano Barak Amin, jawab Syahrini Tak hanya itu saja, Rosano juga ingin segera menimang cucu Ayah Reino Barak tersebut husyuk mengucap doa agar Syahrini segera berbadan dua Bak mengetahui sang ayah mertua sedang memberikan kode Inces pun tak kuasa menahan senyum Ia pun berharap menentunya senantiasa mendapatkan perlindungan Dikaruniakan keturunan yang sole dan soleha Selalu dalam lindungan Allah SWT Ucap Rosano Barak Tak ada pilihan lain penyanyi berdarah Sunda itu hanya bisa mengaminkan keinginan sang mertua Amin tukas Syahrini Diketahui Syahrini dan Reino Barak juga kerap kali menghabiskan waktu untuk berlibur berdua Bahkan Syahrini juga sempat menetap lama di Jepang untuk liburan sekaligus honeymoon bersama Reino Barak sang suami Nasi prebut pacar orang Syahrini kini kepergok curhat soal Reino Barak Hingga singgung soal pertengkaran suami kurang bisa Sejak menikah rumah tangga Reino Barak dan Syahrini memang terus menjadi perhatian publik Sebab jika memang tak ada yang menyangka jika keduanya bakal menikah Namun walau begitu rumah tangga mereka tak pernah diterpa isu miring Keduanya juga selalu nampak kompak dan harmonis Hal tersebut bisa terlihat jelas dari momen yang sering mereka bagikan Namun dibalik itu semua malah ada yang bikin heran Ya, mendadak Syahrini curhat soal sang suami hingga singgung soal pertengkaran Seperti yang diketahui Syahrini memang leka dengan kesan manja Bahkan sang penyanyi pun mengakui hal tersebut dan sempat takut sifatnya ini Menjadi bumerang sendiri bagi rumah tangganya Hal ini lantaran suaminya yang memiliki sikap cuek Namun ada kalanya tingkah manca Syahrini ini memberikannya keuntungan saat menghadapi Reino Barak Namun bangun rumah tangga Syahrini dan Reino Barak paham betul pasti ada naik turunnya Terlebih lagi usia pernikahan Syahrini dan Reino Barak yang baru menginjak 2 tahun terbilang masih begitu muda Sebagai seorang istri, Syahrini harus bisa mengimbangi sifat dan karakter suami luar dalam Itu sebabnya Syahrini yang notabene karakter aslinya manja Tak mungkin bisa selamanya bermanja-manja di depan Reino Barak Sifat Reino Barak yang 180 derajat berbeda Dengan tak mungkin tiap hari tahan dengan karakter aslinya Mau tidak mau Syahrini berusaha mengontrol sifat manjanya dan menggunakannya di saat-saat yang tepat Berlangsung dari tayangan Youtube RCTI Infotainment yang diunggah Semenjak menikah Syahrini sebisa mungkin untuk mengimbangi suaminya Penyanyi berdarah Sunda ini tak ingin membuat suaminya jijik Atau risih jika harus sadapi sikap manjanya setiap hari Aku mendidik hatiku setiap hari Misalkan lagi terlalu manja, lalu suami kurang bisa Oh ya, nggak bisa ini ya Aku pokoknya harus turn down Semua karena Allah Jadi nggak ada berantem, nggak ada apa-apa Ungkap Syahrini Meski begitu, bukan berarti Syahrini tak menjadi dirinya sendiri Jika timingnya tepat, Syahrini biasanya mengeluarkan karakter manjanya ini Saat sang suami tengah emosi Jadi jika Reino Barak bicara dengan nada tinggi Syahrini membalas baliknya Dengan nada manja sesuai ciri khasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!